Kenapa? Kalo misalnya gua lagi makan Diminta makanannya Kok lu kalo sama temen-temen lu Kalo lagi juting seru kok, kalo lagi derma diem Emang ga harmonis sekali pak Hahahaha 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 Cek Nih kenapa sih gading sama Gisel kudu cerai Kan kasian gempy Ah, ga bener nih Mereka tuh couple goals ga boleh pisah Safe gempy, safe gempy, safe gempy Duh Pak Kita nge-lucu ga nih? Iya dong Aku sudah membuka Kamu harus masuk bawa konflik dong Oh iya udah deh Ah, safe gempy, safe gempy Aku cinta gempy Mereka ga boleh pisah Wah Tidak terima Kenapa? Wah ngosong-ngosong Kita ada di daerah konflik Hahahaha Hahahaha Bukan daerah konflik Apanya? Rumah bekas konflik Wah Hahahaha 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 Lu udah tau berita nih gading sama Gisel Pisah Kan kasian gempy Kita sebagai fans garis keras Kita harus membela mereka harus bisa rujuk Tapi lu ga tau kan kalo gempy Lebih bahagia sekarang dengan kondisi mereka berdua lagi juga bisa mewakili semua orang tua Yang broken home tapi orang tua itu tetep akur Eh lu sejauh divan ga usah tau Emang lu tau kondisi mereka kayak apa Tau gua, lu tau ga gading bapaknya anak keberapa? Gatau 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 kan? Gatau emang? Mereka supaya rujuk dong Engga dong Kalo misalnya itu keputusan mereka Kita sebagai orang dari luarnya Kita ga usah tau sama kehidupan pribadi mereka Lu tau dari mana mereka Kan mereka harus jadi panutan Karena mereka tuh artis idola gue Masa kalo mereka pisah nanti kehidupan gua juga harus pisah Eh asal lu tau ya, orang pisah itu ga selamanya buruk Liat pisahat Sukses bikin boko BRO! Apa? Luna sama Ariel putus bro Ini bercakap apa sih? Lama-mama Ini aja udah setahunan lu Sini lu tengah lu Oh iya 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 Kita memandır liter apa sih lu changed? Ini kita lagi mau membahas Fans iya Kita mau membahas Fans punya pengalaman punya fans emang gak punya fans gua ngerasa segitu ibu-ibu kalau ngeliat bung MC padanya Andika, 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 Mama muda, Mama muda, Mama muda, Mama muda, itu lu gak mungkin Pak soalnya banyak ibu-ibu yang rahimnya bergetar yang ngeliat bung MC orang kalau misalnya punya fans pasti ada namanya misalnya Tali Lintar, AH Squad, Bili Sabutra, Babil oh Bili Sabutra, Raffi siapa? Raffi Ah, emang Raffi Ah, emang Raffi Ah, emang Raffi Ah, enggak misalnya, enggak ada, aneh emang ya, enggak kalau Ben kan paling gampang, enggak ada, Niji Niji Oli, Soah, Sahabat Noa, terus Wali, setiap, setiap, oh iya setiap, wali para wali, iya mereka punya bergabung jadi satu komunitas, Andika, Andika cocoknya apa ya? Andikambing, waduh, waduh, kenapa ada Andikambing padahal yang sange terus kamu Atau kamu? Emang kamu ya? Atau kamu yang makan kambing terus? Ngerasa risih atau gimana? Gua sih ga merasa punya fans ya sampe hari ini, makanya dulu jaman inbox awal-awal ada Ingat ga dulu kita ada yang selalu dateng tiap hari? Iya Yang di pinggir-pinggir itu kan? Iya, terus abis itu mereka sampe bawa Spanduk Spanduk atau Ya masa bawa spandek Bawa kaos kaki tuh mah Iya Bawa spanduk, masa bawa anduk mau mandi? Terus kaosnya di satu Ya harus mandi, Pak kan bau Iya Penonton inbox kan Iya ga cuman mereka bawa Itu kan inisiatifnya mereka sendiri Masih nama sendiri Sementara gue ga usah deh gitu loh ibaratnya gitu Wah karena buat gue fans itu kayak pedang bermata dua Iya emang karena mereka demanding Kayak cicak Cicak-cicak demanding Waaah Karena mereka demanding, Pak Tapi kalo udah ngeliat dari fans-fansnya udah keliatan, Pak Biasanya kalo yang ngerekin padi sama Pak Gading itu ibu-ibu Kalo kita inbox luar kota nih Iya sekarang Kalo lu yang ngerekin hormas ya Hahaha Hahaha Us Us Betul Selain teriak, melepar batu Betul Sama satu lagi orang mabok Di pojokan Gimana? Us Sama artis kan memang hal yang lumrah Ada idola berarti ada yang ngefans sama dia Kan ada orang yang mengelola fansnya Iya Ada orang yang udah lah ga usah ngefans Ngefansan Kalo lu suka sama gue ambil yang baik-baik aja deh ibaratnya Tapi ada fans yang membentuk komunitas ibaratnya Pokoknya apapun kegiatan idola gue gue support gitu Soalnya kadang-kadang untuk beberapa fans jadinya Ini Pak jadi ngambil bisnis juga Misalkan gitu Pak Gue bikin fansnya Gempi Atau mungkin fansnya Gading atau Padika gitu Ntar begitu followersnya banyak 10 ribu Terus mereka jualan Mereka tuh spread promote Pak Iya Nanti misalkan artis yang mereka sukain bermasalah Tinggal ganti nama doang jadi fans yang lain Iya Nah sekarang tuh begitu sistemnya Makanya gue bingung sebenernya arti fans itu juga bingung gitu Maksudnya penikmat karya-karya lu Atau penyelanan karya lu ada gitu Iya Tapi apakah mereka ngefans itu ada kadarnya gitu loh Oh iya Ada yang ngefansnya cuman yaudah gue kagum gue ngikutin karya lu doang Ada orang yang sampe fanatik Misalnya sampe ngumpulin segala hal tentang idolanya gitu Iya Pokoknya setiap apapun yang kita post di repost lagi Iya Mereka bikin komunitas sendiri gitu Gimana ya Nah kalo misalnya lu berdua nih Punya pengalaman apa nih Dari Dari Awal-awal ngerintes karir Wah itu lucu banget Dicitos Jangan bilang lucu banget Pak Kita jadi Jadi Lucu aja Lucu aja Ya gitu dong Ya gitu Lebih enak Iya Lucu banget kan Pak Jadi gue Dicitos Pertama dateng Nyari kamar mandi kan Mau mandi? Kagak Ke toilet Ke toilet Ke toilet Ke toilet Gue ngerasa kayak ada yang ngikutin nih Ibu sama anak satu Waktu itu jaman gue masih main Pusi kali itu Bukan Kan ibu-ibu anak satu Hahaha Hahaha Ya kan Itu kayaknya Pusi Pusi itu kayaknya Ini kan Kan anda bertemu Pusi Sudah punya anak Sudah diincar lama terlihat Iya Sudah diincar lama Hahaha Pas gue keluar toilet Pas gue keluar toilet Tiba-tiba Tiba-tiba Nyegat nih Saya boleh minta foto gak Waktu itu gue belum Ibaratnya Karina masih gitu-gitu aja lah Belum pecah lah Sebelum inbong Sebelum Sebelum Masih main sinetron doang Cuman awal gue main sinetron bareng sama Dimas Baik waktu itu Ya sinetron di ACTP Gue di RCTI Waktu itu Terus Oh ya boleh minta foto Waktu itu Jamannya orang Dari Kampung ya Cita-cita yang menjadi artis ada yang ngenalin kan seneng Seneng dong Dilayanin lah Oh iya boleh 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 Gue peluk anaknya Begitu Blitznya nyala Sat Makasih ya Anaknya ngomong Wah akhirnya foto sama Dimas Bek aja Hahaha Gila Salah nama ya Salah nama Mungkin boleh boleh Itu Itu artis yang keperamaju tuh Pak Kenapa Dimas Bek Harusnya Dimas Stryker ya Iya Oh itu Jadi Salah nama Iya Ibaratnya kan ada orang yang kadarnya nge-fence karena dia notice nih orang pernah di TV Beneran Tapi gak yakin-yakin banget namanya siapa Iya Di TV acara apa gitu Cuman karena Wah ada orang yang Pernah kita lihat nih di TV foto Akhirnya salah nama Yaudah gue dalam nanti cuman Disamain sama Dimas Bek Amat jamannya Disamain sama Nicola Saputra di Panggerang Enggak lah Oh Iya 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 Kayak gitu-gitu Itu berarti Itu fans yang menurut gue masih lumayan sehat lah Pak Masih Masih Walaupun nyebelin ya Tapi ada lagi Pak yang gini Pak Yang Lu gimana? Cuma satu orang doang referensi yang tau saya Kan lu jaman saya stand up tuh Pak Awal-awal udah nge-host di Suci segala macem Ada minta foto tuh lagi jalan ke Mall Terus ya Minta foto Bagus ya Minta foto dong Bang Gitu Terus? Terus yang lainnya Eh mau foto? Mau foto gak lu? Gitu Enggak deh enggak gitu kan dia Lu kakak tau? Bagus ini Gitu Gitu Terus gue bilang sama dia kayak Udah kalo temennya gak mau Gak usah Gak usah Gak usah maksa Kakak Bang Ini Bang Orang nih Bang Malah ngatain temen-temennya Orang nih Bang masih gak tau lu Gitu Yaudah deh Jadi fotonya foto terpaksa Pak Biasanya yang gitu ibu-ibu Nguruh anaknya Oh iya Anaknya emang gak mau Ibunya mendorong Awalnya izinnya gitu Anak saya mau minta foto boleh? Boleh 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 Gitu 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 Pak Dika lu pernah codet sininya Kenapa? Lagi di inbox di Cakar ibu-ibu Oh iya pernah Sering Itu sering sini Pak Dika tuh Keluar-keluar kota Itu emang-emang biasanya Kalo di kota-kota besar Sama kota-kota Secondary city lah Beda lah Maksudnya karakter orangnya tuh beda Ya cuman Cuman disitu Lu inget gak Pak? Dulu kita pernah dikejar zombie di hotel Hmm Di mana tuh Ih Ih ada gue juga Lari kan sampe Iya itu Pak Kan saya pulang duluan ya Pak ya Karena saya fans paling sedikit Jadi paling gampang keluar nih Iya Iya paling gampang keluar saya nih Makanya saya punya anak cepet Iya Iya Itulah jelek kayak kurang terkenal Terus gue liat Di depan kok rame suara orang gitu Hmm Gue liat tuh di jendela Pak Itu fans fansnya Audi Marisa Audi Marisa Terus Prilly Prilly Terus sama si siapa Ya baru liat Li Jonghun kali ya Baru liat Li Jonghun cakep Kayak neon warteg ya Kulitnya dia nyala banget kan Neon li Jonghun kan Gitu pengen liat orang Korea kali Di depan Pak Begitu Wah aduh Oh yaudah yang penting Yang penting gak masuk kan Pas gue lagi mau jalan Keluar Mau sarapan Mau nyari makan gitu kan Set Sampai Jakarta Waduh Kan banyak orang kan nyari makan di Jakarta Pak Gitu Kita bertiga Gitu Gitu Aku kaget loh Gitu Gitu Bilang-bilang dong Saya lagi jalan nih di lorong hotel kan Di lorong hotel Sudah lagi jalan begini Masuk ke ruangan kru tuh kan Ini kan Korea udah gini kan Pak ya Terus disitu ada yang koreodo dari sana kesana gitu Itu kayak Tantantantantantantantantantantantantantani Ini hotelnya dimana ya Di Di sini nih Jauh Fans kan sebebas sini nih Iya Lu kan sebelah sana Nah Lu jalan, jalannya kemana jalannya Ahh aku orang miskin defined loving Ini koridor Terus koridurnya ada yang persimpangan gitu kan Pak Itu Aude Marisa lari nih Weh Aude kenapa lari gue bilang gitu kan Lagi musim balik Kenapa? Sekarang kan musim sepeda, mungkin waktu itu musim lari Betul Ya coba aja Iya iya Coba bang Betul Lari tuh dia kan Sud, Audi Wah setau gua kok kenceng larinya kan Oh ternyata itu Audi itunya Tamiya, temennya Tamiya Itu Audi, itu Audi, sorry sorry Dia lewat, yang itu Rame Audi Gitu kan Wah, kamar lu di situ Seberang di situ Ah ga mungkin ke gua lah Gitu kan, kalem aja gua jalan aja gitu Jalan, tiba-tiba kayak gitu tau kalo ke adegannya kayak Zombie apokalips pak Yang ada paling belakang Engga Kalo itu mah jaman ospek, bejet-bejetan Lebih belakang Lebih belakang Set Ngeliat samping ini Set Bangus Gitu Ah santai aja paling satu orang gitu kan Pas itu dari tigongan Buat Gitu pak, gua mulai lari gua Di situ, itu baru pertama kalinya kayak Kok bisa ya, maksudnya gua tuh ga pernah kepikiran gitu Meskipun gua nge-fans banget sama orang Sampai ngejar-ngejar di koridor Ya, itu dia sih Memang Kalo Itu biasa kita temui kan Kalo kita lagi off air Kedaerah Kedaerah gitu kan Mungkin karena mereka selama ini ngeliatnya di TV Jadi Tapi itu beneran Jadi gua bingung nih, gua bingung Orang-orang yang itu tuh tergolong memang nge-fans Iya Atau mereka hanya berburu foto dengan artis Nah, iya juga sih Itu doang tuh Kalo nge-fans tuh menurut gue Cara nge-fans orang ada kadarnya Ada yang tadi ngumpulin merchandise apa segala macem Ada yang sekedar penikmat Tapi memang pas ketemu ya ada etikanya Iya Kadang orang yang Yang abu-abu nih Arti nge-fans itu abu-abu Di laku merah Di laku merah Di laku merah Manusia silver kan Abu-abu Siap bos Hormat dulu Ya abu-abu dalam artian Sebenernya lu Nge-fans apa engga Nggak 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 ke-detect gitu Kayak cuman karena Tau lu di TV aja gitu Chaos banget pak Tapi itu pak Iya memang kalo di daerah Sampai pas Pas buka Pas gua Kan keluar tuh gua masuk ke kamar Pas gua buka di depan pintu gua tuh Gua intip begitu tuh Masih Pada begini nih Iya Jadi lu liat-liatan dong Hah Nggak 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 Kan kalo udah liat-liatan kan Udah masalah abu bos Oh iya Liat-liatan Liat-liatan begitu Pas gua buka dikit aja gini Maaf-maaf jangan ganggu ya gitu Itu tangannya masuk-masuk pak Maksud gua Iya 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 Segitunya gitu ya Ada aja sih orang-orang yang segitunya Ada aja Beneran kayak zombie pak Menurut gua selama lu Tidak melanggar Etika gitu Sih menurut gua Fan-fan aja ya Ketemu orang-orang yang gitu Itu kita akan ngerasa happy gitu Ada orang yang tangguh Mampu segala macem Tapi kan ada sebagian orang-orang yang Mengesampingkan etika Yang penting gua Dapet kemauan gue Either itu foto Either itu Tanda tangan Tanda tangan Tanda tangan Ya kasihan juga ya Ada nggak kebagian Tanda tangan di tangan pak Ya bener Lu kalo cuci tangan kan ilang itu Gak paham bang Yang penting dapet giliran tangan Yang penting dapet giliran tangan Ada aja yang begitu us Tapi disitu saya ngerasa kayak ini Kayak apa ya Kayak hot tip sholat raweh ya Beres acara Biar pinta tanda tangan Boca-boca gini Saya dulu bang Yang ini ya bang ya Ya ini puasanya full gak Tanda tangan Tanda tangan Gitu Kasih paraf Gitu kayak wah ini Rasanya jadi hot tip tar aweh Saya bilang begitu Tapi emang unik-unik sih reaksinya Gua paling Nggak bisa Maksudnya kadang gua Keras sama orang-orang yang itu tadi Yang udah ngelanggar Atau maksa gitu Gua pernah kejadian Ini inbox juga waktu itu Di luar kota Itu ada yang sampe Ya gua bingung juga Kenapa pihak pengelola hotel ini Membiarkan itu Kan kamar tuh pasti dari lobby Agak jauh dong Ini sampe ngetok kamarnya Berarti sampe dapet akses Naik ke lift gitu-gitu ya Sampe Iya Satu tau nomer Kamar gue Terus Ada yang memberanikan diri Telepon ke kamar Cuman Bang Boleh gak ketemu Dikasih izin sama pihak hotelnya Iya mungkin ada beberapa Waktu itu Kan gua kalo abis kerja kan Biasanya yaudah Ngedekam aja di hotel Di kamar aja gitu Itu sampe ngetok Gua intip lewat itu Bajibun orang Gua cuman menyayangkan Satu pihak hotelnya Kok boleh gitu Dua Mereka-merekanya Karena itu udah masuk Ruang privasi kita dong Betul Harus ada Tetep ada Batasa di speknya lah gitu loh Mungkin dia lagi istirahat Mungkin apa Dia Gini terus pak Sampe Gua terpaksa buka Soalnya kadang-kadang Pihak hotel pun Misalnya dia itu Dia pasti ngasih tau temen-temennya Eh mereka disini loh Gitu Karena kebanggaan buat mereka juga Gitu pak Cuman kan itu tadi Menurut gue kalo Misalnya Kata bu orang di lobby Pas kita mau ke mobil Atau kita baru dateng Masih oke Masih oke Tapi kalo sampe kamar kan itu Udah Kalo misalnya kayak gua pun Misalnya nih kan gua Fansnya Milan Kalo misalnya gua tiba-tiba Jessica Milan Cakep sih Cakep sih Itu Tapi kan Mila Ini Milan Ada N nya Betul Misalnya gua dateng ke Jawa Terus misalnya ke Semarang Tiba-tiba fansnya Milan tuh nge-DM Kayak gitu masih gua Malah gua seneng gitu Tapi karena mereka terkoordinasi Terus bilang Bang gapapa pokoknya Kalo misalnya abang Ada waktunya Kita tunggu Misalnya mau dimana gitu Kayak gua suka samperin Kayak gitu Makanya sebenernya Kita juga bisa respect sih Sama mereka-mereka KALAU Mereka menaruh respect yang sama Gitu Sama hal yang menjengkelkan juga Ini buat gua pribadi ya Kalo misalnya gua lagi makan Diminta makanannya Diminta foto ya Minta foto Minta foto Dapat tadi di awal ngomongin Minta makanannya pak Soalnya Mohon maaf nih Sebelumnya ya Iya Kita lagi makan Itu sama temen Atau sama keluarga Dimana aja nih Tiba-tiba ada orang yang Ijin ya minta foto Gitu Kita pasti bilang Boleh Tapi kita selesaikan makan dulu ya Oh gapapa gapapa Sekalian aja sambil makan aja Santai Menurut gua makan itu udah ranah privasi Betul Gak mungkin kita lagi begini Kadangkala ada orang yang gak minta Ini lu lagi makan nih Di foto Terus gua ngajak keluarga gua Misalkan gitu Eh tolong fotoin Tolong fotoin Gua cuman berdiri di samping lu Cuman Gisi ya Gini Terus abis itu Tergi Ada juga loh yang kayak gitu Yang emang ngelanggar Jadi kita kan serba salah ya Pak Betul Kita gak mau ngeliat kesana Ntar di Dibilang sombong Aneh-aneh Iya Tapi kondisinya kita lagi makan Atau pas lagi mudah Gitu loh Pak, bapak lagi makan Saya lagi syuting pak CLBK jaman dulu Syuting di Duvan Saya lagi sakit pak Muntah-muntah tuh Lagi panas Dingin lah segala macam Jadi kalo misalnya saya lagi gak tekstit Tiduran Saya udah cari Wah tempat paling pojok Tiduran Dibangunin pak Mas Gading Mas Gading Gua pikir mau syuting Boleh minta foto gak? Wah Gimana? Gimana? Gimana ya? Wah Minta foto Gimana coba? Lagi tidur sakit terus Mas Gading Katanya mau tidur Gitu 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 Itu gua pernah pak Di pesawat sama ibu-ibu pak Bisa naik pesawat? Bisa Gara-gara setanap ke Medi Saya naik pesawat Jadi saya naik pesawat Ibu-ibu Dari awal dari siapa? Cie artis Gitu Oh gitu Uutamanya gitu Tapi lu juga berarti dalam hati Anjing gua artis lah Iya Iya Alasan lu di ciein Kenapa? Gak tau Tiba-tiba dia pake so asik aja Kan kalo kita jadi komedian Kerjaan kita mainnya itu di komedian Mereka kadang-kadang suka trying Suka mencoba Suka pake ngasih tau kalo Gua juga lucu kok bang Gitu Cuma lu jadi artist aja Gua nggak gitu Tapi kayak Udah nger jokes gue nggak gitu Enggak itu ibu-ibu Nyindir doang Cie artis kita apa? Acik Gitu 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 Di dalam pesawat Acik Biasanya kereta Eh 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 Ini tempo kemiskinan belum Belum runtuh Mohon maaf Kalo di pesawat itu namanya bisnis Iya Eksekutif itu kereta Hargo lah Hehehe 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 Lu nggak pernah minta sama manajer Gitu manajer sama Gak biar budgetnya tetep aman pak Hehehe Biar nggak dipotong Biarnya dipotong Hehehe 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 lo sempit banget sih 3 room lo permisi mau masuk kan lo yang di ujung pokoknya citylink batik mantap karena kaki panjang saya muat kalau yang lain lain kali saya di pesawat yang di ekonomi begini pak duduk ini karena kalau nyender dengkul saya mentok banget pak pasti dah itu kayak kena muay thai joknya apakah halau itu saya artis ya bu, gue tuh kalo misalkan di pesawat belum berangkatnya gue udah tidur udah maksimalin tidurnya tidur terus bangunin gue lagi nih gitu dia bener-bener sebelah lo nih lo gak ada asisten nemenin lo? ada, cuman kan karena ya gak diatur ya tempat duduknya lupa kali itu ya awal-awal kan harusnya kalo artis priority sheet ya biasanya bisa diusahain gitu ya priority sheet emang thai thai paling prioritas thai paling prioritas saya emang yaa 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 laki disitu bangun lagi mas us mas us gitu bangun kan kenapa bu sebetul lagi kita mau terbang tau anjir iya bu gitu nanti dibangunin lagi nanti sama pramugarinya nanti disuruh pake safety belt ini gua bilang kayak udah bu gitu oh maaf saya gak liat udah tiba lagi gitu terbang nih pas udah di udara nih ada tv gak? di belakang ada tv? ada pake handphone mito anjir kan gua tidur oh iya 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 gua gak nonton anjir hair lu hair nih ah terus di atas pesawat ngomlinin gua lagi pak mas us mas us mas us kalo tidur mulutnya jalan mangap nanti ada lalat masuk waaaah coba ngejokes yaa iya gua kan udah gua udah aduh gua bilang gua dimain iya bu makasih gua gitu kan gua tidur lagi bangunin lagi gua pak hmm akhirnya gitu kan gua udah gak melek hmm gitu doang kan katanya mau tidur hahaha itu keluar anjir bro kan yaudahlah gua merem ayam aja abis itu ada pemberitawan merem gak ayam? ah ayam-ayam gitu iya jadi merem sambil gini hahaha ayam 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 buncing lu hahaha jadi pas udah gitu kan pas gua mau tidur lagi ada ininya pemberitawan akan segera landing ya kan terus pas udah landing set gua meremain aja kan males gua nih males ditepok lagi gua pak mas us eh mas us mas us digini-gini pak sampe dia meyakinkan lu harus melek nih pak iya harus bangun gitu kayak anjing karena mungkin jokes yang tadi gua gak gua respon jadi dia harus terakhir nih sebelum sebelum turun gitu kan mas us mas us kenapa bu bangun bangun nanti kebawa ke terminal berikutnya gua disakanya abis gitu mau bercanda mau bercanda bercanda nah itulah image lu komedian jadi orang yang biasa ngeliat lu di tv harus lucu tuh seolah-olah seolah-olah lu itu bisa diacak lucu terus aduh itu aduh ini sama halnya kayak gua nih gua dulu jamannya di tv kan bawain acara pasti yang wah cokakakana seru tapi begitu aslinya ketemu gua diem pasti orang langsung kok diem sih gua aslinya sombong ya waktu itu gua juga gua pas lu saya juga digituin pak sama Gisa kok Gisa dia diem ya enggak maksudnya kalo lu sama temen-temen lu kalo lagi shooting seru kok kalo lagi di rumah diem oh gitu iya aneh ya mungkin karena kita dibayar ya ya lu pak hei emang gak harmonis sekali pak hahaha 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 iya enggak gua tuh gua tuh kalo lagi di rumah kalo kalo lagi di rumah diem pak iya iya kalo lagi ketemu temen-temen tuh seru gitu iya iya itu pas ke itu juga suka kayak bagus-bagus-bagus gue diem aja sih ngelawak kayak biasanya terus lagi diperpus gue lagi shooting diperpus karena gak bisa lu bawa personality lu asli realnya ke TV karena kan di TV menyesuaikan sama bentuk acaranya lu ditentu lucu ya lucu lu ditentu serius ya serius gitu iya beda-beda juga beda-beda kalo gue sering banget itu dibilang sombong iya yang kayak gitu-gitu itu gue gak tau tuh itu bisa dibilang bisa dibilang fans atau tidak iya iya kadang kalo yang emang beneran nah itu tuh itu fans pak kalo temen mah kalo yang ngerasa dia temen digital kita atau dia tau karya kita kayaknya mereka lebih paham misalkan kayak ada kalahnya artis juga capek iya jadi kayak ada perang foto gue dari jauh kayak bang Urus tadi gue mau minta foto ke bang Urus atau izin gak DM gue bang Urus tadi gue mau minta foto ke bang Urus cuman kayaknya bang Urus tadi mukanya capek banget gitu kayak kayak ya saya emang ngerti aja gitu kan bang Urus bang Urus sering dihujat hahaha gitu dia ngecewimu2 capek ya abangnya dihujat terus gitu jadi tapi dia gak DM gue gitu kayak tadi mau minta foto cuman gak gak tega karena bang Urus mukanya capek karena itu kan asli lebih respect ketemu yang gue itu itu lebih respect kenapa tadi gue bilang fans itu kayak pedang bermata dua di satu sisi memang dia kadang membantu kita iya seorang bintang tuh bisa besar juga karena fans karena fans tapi di sisi yang lain ketika dia udah mulai demanding kayak yang tadi lu bilang nyetir kehidupannya karena kan kayak mengontrol kehidupannya bener iya jadi kayak begini dong kayak gading gading kenapa gak rujak gitu aja sama Gissel tuh kayak pedes dong hmm oh rujak wah wah bapak jayu ting ting dong jayu 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 misalnya katakanlah bintang-bintang dunia kayak John Lennon matinya sama fansnya iya bisa juga yang kayak gitu-gitu sih maksudnya gue sih pengennya yang tapi kan kita juga sebagai manusia lu pasti punya idola juga dong iya lu pernah gak ketemu yang lu idolain terus apa yang lu lakuin emang sama pake penonton ini bawa masuk ke tenda rasanya contoh contoh lu ketemu siapa? saya ketemu Yutu Bono mau ketemu Yutu ya? iya gue bilang sorry banget kalo artis udah masuk dia gak bakal keluar sampai jam 10 malem yang gue sebel waktu itu anak gue ditarik kesono dari yang akhir itu orang-orang minta fotomu lu sama Gempi akhirnya gue bawa Gempi gua gendong selamat datang di SIAS apa tuh? kuy jangan lupa share komen like pokoknya share pokoknya harus menonton gantian ngomongnya gantian gua kapan sebenernya lu mencet subscribe gua yang mencet nih iya aa subscribe kuy mantap ha 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 Terima kasih.